Alasan Goswal tolak safari Anies tak ingin ada politik identitas Siapa bilang Anies Baswedan tidak lagi menggunakan politik identitas Seperti pada saat dia mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta tahun 2017 Beberapa kelompok Anies menolak Bahkan ada yang membantah Anies bukan tokoh politik identitas berbasis agama Tapi itu kan penolakan yang tidak sesuai dengan realita dan fakta Sudah terang beneran tidak terbantahkan bahwa politik identitas pasti akan dilakukan oleh Anies Baswedan lagi Untuk mencapai ambisinya menjadi presiden tahun 2024 Kita semua tahulah kalau Anies sudah dicap sebagai bapak politik identitas Karena dia memenangkan kursi gubernur lewat keganasan simpatisannya yang bertarung dengan membawa-bawa agama Anies sebenarnya secara tidak langsung mengakui dia menggunakan sentimen agama untuk memenangkan pertarungan Dia tidak bilang ya atau tidak tapi dia bilang menggunakan sentimen agama adalah wajar untuk menang Bawaslu juga benar bahwa kampanye terselubung Anies Baswedan itu tidak etis Kita sama-sama tahu bahwa safari politik Anies Baswedan bersama Nasdem tersebut Melibatkan mobilisasi massa Dan ajakan kepada massa tersebut untuk memilih orang dan partai tertentu pada 2024 nanti Bahkan juga ada orasi politik yang narasinya ya seperti kampanye pada umumnya Seperti janji mensejahterakan dan lain-lain Bawaslu menganggap kelakuan Anies Baswedan tidak etis jika ditinjau dari sisi etika politik Sebab kegiatan tersebut merupakan kampanye terselubung Kelompok masyarakat yang mengatas namakan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB Mendolak rencana safari politik dan kunjungan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Jawa Timur Ketua PNIB Waluyo Wasis Nugroho alias Guswal mengaku tak ingin praktik politik identitas terjadi kembali Ia menganggap Anies sebagai tokoh yang memenangkan Pilkada DKI 2017 dengan cara tersebut Karena kami tidak ingin apa yang dilakukan Anies dulu di Pilkada DKI 2017 lalu diduplikasi ke seluruh negeri Kami gak mau politik identitas menyebar luas ke seluruh antero negeri Ucap Guswal dikonfirmasi oleh CNN Indonesia.com Rabu 15 Maret Guswal mengatakan politik identitas yang terjadi saat Pilkada 2017 memecah belah bangsa Karena praktik tersebut dianggap menghalalkan segala cara demi ambisi politik semata Politik identitas itu menggunakan ayat untuk pembenaran, untuk syahwat politik Kami ingin menyadarkan masyarakat jangan sampai kedatangan Anies menjadi embryo lahirnya politik identitas Seperti Pilkada Jakarta lalu yang sangat sadis dan kejam Katanya PNIB juga menolak Anies lantaran menganggap tahapan kampanye Pilpres 2024 belum berjalan Dirinya juga menuding mantan Menteri Pendidikan itu mencurisan Karena ini belum saatnya masa kampanye, belum resmi juga Anies daftar ke KPU Dan belum resmi juga partai koalisi yang mengusung ini mendaftar Apa yang dilakukan Anies ini mencuri saat kampanye, ujarnya Meski sudah memasang beberapa spanduk berbentuk penolakan Guswal mengatakan bentuk penolakan itu sudah dilepas para sukarelawan dan simpatisan Anies Dia pun menyayangkan hal itu Terakhir kami pasang Sabtu 11 Maret malam Dan sekarang beberapa dilepas oleh relawan Anies Kalau ada yang bilang spanduk itu provokatif, itu salah Kami ini dalam rangka mengedukasi masyarakat bahayanya politik identitas, katanya Ia mengatakan spanduk yang dia pasang merupakan bentuk aspirasi warga yang ingin mengingatkan bahayanya politik identitas Guswal menolak juga pemasangan spanduk tersebut dianggap tindakan provokatif Menurut Guswal, pihak yang melepas spanduk itu jelas telah melakukan perbuatan yang anti-demokrasi Dan hal tersebut jelas merupakan tanda-tanda ancaman demokrasi Indonesia ke depannya Kami cuma menolak, kami menyuruhkan masyarakat untuk tidak memilih Anies Anies lewat pun tidak kami ganggu, tidak kami stop, kami tidak persekusi, tidak aksi kriminal atau andarkis Kami tidak ada pembubaran, kami juga menjadi warga negara yang baik, tidak melakukan kriminal, persekusi Kata dia Dirinya mengklaim menghargai perbedaan dan oleh sebab itu, ia mendelai para sukarelawan Anies tidak paham demokrasi Kami tetap menghargai perbedaan, kami punya prinsip dan berbeda dengan mereka Tapi kalau mereka melepas apa yang kami serukan, ia berarti mereka tidak paham demokrasi Ujarnya Hal yang beda saja mereka tidak bisa menerima, sudah terlihat mau dibawa kemana demokrasi ke depan Tambahnya Bentuk penelakan itu ia lakukan dengan memasang spanduk di sejumlah titik kota Surabaya Beberapa diantaranya dipasang di sekitar Masjid Al-Akbar Surabaya Kabun binatang Surabaya Dekat Masjid Rahmat Sekitar Tunjungan Plaza dan Taman Bongkok Spanduk tersebut bertulis PNIB Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia Tolaki Lava, Radikalisme, Terorisme, Politik Identitas Ayat dan Mayat Seperti Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta dengan gambar wajah Anies yang dicoret Kami PNIB secara tegas menolak Anies Kera kami konsisten bahwa politik identitas, radikalisme dan terorisme Ujar Goswak Sebelumnya Anies Baswedan juga mendapatkan penolakan di sejumlah daerah seperti Aceh, Riau, Ciamis, Bandung hingga Yogyakarta Diketahui Anies Baswedan akan berkunjung ke Jawa Timur pada akhir pekan ini Dia akan berkeliling menemui masyarakat di sejumlah daerah Ketua DPP Partai Nasdem Jatim, Mestri Sajakti Kestunjunadi mengatakan Kunjungan Anies ke Jatim untuk memenuhi permohonan sejumlah elemen relawan dan pendukung mantan gubernur DKI Jakarta itu Jonat mengatakan Anies bakal tiba di Surabaya pada Jumat 17 Maret siang Dia kemudian menuju Masjid Al-Akbar, Surabaya untuk salah Jumat berjamaah Selanjutnya, Anies akan berkunjung ke Sampang, Madura Pada Sabtu 18 Maret, Anies akan berkunjung ke beberapa tempat di kota Surabaya Kesokan harinya, Minggu 19 Maret, Anies akan ikut jalan santai di Grand City, Surabaya Dilanjut menyambangi tunjungan Surabaya untuk menyapa warga Surabaya Dilanjut menyambangi tunjungan Surabaya